selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat pagi sahabat BIPOS hari ini saya melaporkan dari pemakaman Alkahdi pemakaman umum kota Banjarbaru di sungai Tiyung Cempaka Banjarbaru Kalimantan Sehatan seperti dilihat tadi sahabat BIPOS Sat Brimok Kalver, BBBD dan juga TNI Angkatan Darat baru saja melakukan pemakaman terhadap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di momen 17 Agustus 2021 yang ke-76 tidak sedikit pun mengurangi rasa patriotismenya para petugas ini dan juga tugas menghalangi tidak sedikit pun menghalangi tugas kemanusiaan yang dilakukan oleh para petugas terima kasih siap ruk kepada sang merah putih Pak, bisa jelas tempat tentang kegiatan hari ini, Pak? Hari ini kebetulan pas di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kebetulan pas ada warga masyarakat terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia sehingga mau tidak mau kita harus memakankan walaupun suasananya adalah hari kemerdekaan karena ini memang panggilan tugas kami mau tidak mau kita tetap memakamkan warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 Pak, tadi saya lihat ada juga pengimbaran somben merah putih, Pak bagaimana? Betul sekali karena pada saat kita melaksanakan pemakaman kebetulan pas peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kita tidak mengurangi momen ini dengan semangat kami dari Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di Kota Banjar baru ini kita berhenti sejenak kita mengelaksanakan penghormatan kepada Sang Merah Putih karena bukti kita bahwa kita tetap cinta tanah air cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Pak, untuk pasien warga-warga saudara-saudara saudara-saudara kita yang telah mendalui ini, Pak perharinya ini berapa banyak, Pak? Untuk Pak Harai cukup lumayan banyak yang paling banyak kemarin kurang lebih dua minggu yang lalu itu sampai sekitar 18 orang yang kita makamkan di sini Pak, di momen kemerdekaan ini, Pak apa nih yang mau disampaikan dan dipesangkan untuk masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Pak? Harapan kami mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas ekonomi pulih dan sesuai dengan moto kemerdekaan yang ke-76 ini Indonesia tangguh Indonesia maju Pak saya mau nanya Pak ini kan di momen 17 Agustus Bapak-Bapak ini masih bertugas untuk kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif ini bagaimana nih Pak perasaannya Alhamdulillah Bok walaupun dalam momen seperti ini kita masih tetap melaksanakan kegiatan seperti ini karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk melayani masyarakat apapun situasinya apapun keadaannya kami selalu ready dan selalu siap sedia terutama untuk semboyan sesuai dengan semboyan kami berimob itu bekerjanya karena ridha Allah dan ikhlas dalam melaksanakan tugas salah satunya itu itu menyemangati dari tugas kami sebagai manusia kan kita pasti ada rasa takut nih Pak apalagi COVID ini terus meningkat nah ini untuk bapak-bapak sendiri apakah Anda perasaan itu Pak dan bagaimana cara untuk mengusir ketakutan itu sebagai manusia biasa ketakutan pasti ada apalagi ini berupa virus yang tidak tahu wujudnya tidak tahu bentuknya rasa takut itu pasti ada untuk mengatasi semua itu ya kami dalam tim KPR Gegana ini kami selalu apa bikin enjoy dan bikin hiburan karena dalam satu tim ini ada juga kawan-kawan kami yang pandai untuk membuat joki-joki untuk menghibur kita jadi itu salah satunya ini nampak terlihat dari tadi para petugas yang hari ini bertugas untuk melaksanakan pemakaman terlihat sedang melakukan penghormatan detik-detik kemerdekaan yaitu dengan menghormati bendera sangsako warna putih tempat di lokasi pemakaman lokasi pemakaman umum Pemko Banjarbaru Kalimantan Selatan ini selamat menikmati